DPR RI dan KPU sepakat untuk mempersingkat masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024. Hal ini dilakukan untuk memenuhi jeda 15 hari dari jadwal penetapan pasron menuju masa kampanye. DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum telah sepakat untuk mempersingkat masa pendaftaran Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Sebelumnya KPU mengajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres pada 10 hingga 16 Oktober 2023. Namun DPR RI meminta dua opsi tanggal, yaitu 10 sampai 16 Oktober dan 19 sampai 25 Oktober 2023. Setelah menggelar rapat dengan pendapat yang dihadiri oleh Komisi 2 DPR RI, KPU, DKPP, dan Bawaslu, Jadwal pendaftaran Capres-Cawapres Pilpres 2024 disepakati tetap dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023, namun dipersingkat. Penyingkatan dilakukan pada jadwal pengumuman dan penetapan Capres-Cawapres yang semula terjadwal pada 25 November 2023 menjadi 13 November 2023. Majunya jadwal tersebut dilakukan karena Perpu Pemilu mengharuskan masa penetapan Capres-Cawapres harus dilakukan 15 hari sebelum masa kampanye, yaitu 28 November 2023. Kami di Komisi 2, ketika kami waktu itu ikut mengambil keputusan menerima Perpu yang diribat oleh pemerintah, yang kemudian merubah Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 menjadi Undang nomor 7 tahun 2027, konsekuensinya adalah ini, akan terjadi penyesuaian jadwal, baik itu untuk Pilpres maupun untuk Pileg. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang, di dalam Perpu yang kemudian jadi Undang-Undang itu disebutkan bahwa masa kampanye itu 75 hari. Kemudian sudah ditetapkan hari pencoblosannya tanggal 14 Februari. Jadi kalau kita hitung mundur, masa tenang 3 hari, itu kampanye jatuhnya mulai tanggal 28 November. Nah, kemudian di pasal yang lain dijelaskan, pelaksanaan kampanye itu dimulai setelah 25 hari ditetapkannya DCT, dan 15 hari ditetapkannya calon presiden dan lakul presiden. Di persingkatnya, masa pendaftaran Capres-Cawapres ini berarti ada beberapa masa tahapan yang lebih padat, seperti usul penggantian pasangan calon, tes kesehatan, dan verifikasi calon pengganti. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.